Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Nofrian Syahyosua Huta Barat dengan agenda pembacaan replik atas pleidoy atau nota pembelaan dari Terdakwa Putri Candrawati. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak pleidoy yang diajukan Terdakwa Putri Candrawati karena dinilai tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat menggugurkan tuntutan hukum pidana 8 tahun penjara. Terkait hal itu, kuasa hukum Terdakwa Putri Candrawati, Febri Dian Syah mengatakan replik yang dibacakan JPU tidak ada hal yang baru dan JPU tidak mampu membuktikan motif. Bantahan-bantahan kami simak itu justru semakin menjauhkan kita dari upaya pencarian kebenaran material. Kenapa kami sebut seperti itu? Jangan sampai seolah-olah sesuatu itu menjadi benar, sesuatu itu dikatakan jujur, kalau sama dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Logika persidangan tidak seperti itu. Karena itu ada yang namanya tuntutan, ada yang namanya pleidoy, ada yang namanya replik, ada yang namanya duplik. Justru apa yang disampaikan penuntut umum harus diuji. Kenapa? Karena apa yang disampaikan penuntut umum itu belum tentu benar.